Jadi sorotan saudara petugas Dinas Memadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon menguevakuasi seekor ular King Cobra sepanjang 2 meter lebih di toilet asrama karyawan di Kota Cilegon, Banten. Diduga, satu waliar dengan racun mematikan ini datang dari hutan yang tak jauh dengan lokasi. Penemuan ular King Cobra ini pertama kali dilihat oleh karyawan penghuni asrama di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan. Ular King Cobra ini bersembunyi di belakang tempat penampungan air di sebuah toilet. Saat hendak ditangkap, ular ini beberapa kali tampak melakukan perlawanan dengan menyemburkan racunnya ke petugas. Ular sepanjang kurang lebih 2 meter 20 senti itu saudara. Akhirnya dapat ditangkap setelah para penghuni bangunan meminta bantuan dari petugas pemadam kebakaran Kota Cilegon. Diduga, satu waliar itu datang dari hutan yang tak jauh dari bangunan. Selain itu diketahui bahwa bangunan yang ditempati karyawan perusahaan merupakan habitat ular yang telah beralih fungsi. Selain itu diketahui bahwa orang maupun dari karyawan yang akan masuk ke toilet tersebut, di samping ini tiba-tiba terlihat suara aneh. Terlihat di situ akhirnya muncul seperti berbentuk ular. Tidak tahu yang benar itu ular kogra. Kalau di sini sebutnya kograking. Panjangnya berapa meter bang? Kalau panjangnya ya sekitar 2.20.